Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dampak positif dan negatif mobilitas sosial Kehidupan manusia sangat ditentukan oleh adanya strata atau status sosial meskipun dari sisi tingkat kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal tersebut Dalam mobilitasnya, sebagai mahluk sosial atau biasa disebut mobilitas sosial manusia memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk berpindah baik secara horizontal maupun bertingkat dan dampak mobilitas sosial itu ada, baik secara negatif maupun secara positif Apa saja dampak positif dan negatif mobilitas sosial? Dampak positif Yang pertama adalah meningkatkan integrasi sosial Integrasi sosial berarti proses penyesuaian diantara beberapa unsur yang berbeda di dalam suatu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi dan tujuan Mobilitas sosial yang terjadi menyebabkan berubahnya keadaan sosial, baik gaya hidup maupun pola pikirnya Yang kedua adalah Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah mendorong seseorang untuk lebih maju Dengan melihat orang lain yang melakukan mobilitas sosial, kita akan terdorong untuk lebih maju dengan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain Yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan hidup Indikator kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Adalah jika dapat memenuhi kebutuhan dasar minuman, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pengembangan Adapun kebutuhan dasar minuman meliputi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal Kebutuhan psikologis meliputi agama dan hiburan Sedangkan kebutuhan pengembangan meliputi kesehatan dan pendidikan Individu yang memiliki status sosial yang tinggi cenderung mampu memenuhi ketiga kebutuhan tersebut Sehingga dapat dikatakan mampu mencapai kesejahteraan hidup Yang kelima adalah meningkatkan kualitas hidup Jika telah mencapai kesejahteraan hidup, maka akan berubah untuk meningkatkan kualitas hidupnya Contohnya, membeli kendaraan yang lebih bagus, memakan makanan yang bergizi, dan memilih lembaga pendidikan dengan kualitas yang lebih baik Yang pertama adalah terjadinya konflik Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain Hal ini dapat diatasi jika kita introspeksi diri dengan kemampuan serta berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan bercermin dari prestasi orang lain Jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan lahir konflik yang merugikan bagi diri sendiri, bahkan orang lain Konflik juga bisa terjadi antar kelompok sosial jika mobilitas sosial terjadi Kelompok sosial bisa terbentuk karena persamaan ideologi, agama, ras, atau persamaan lain Gerak sosial bisa berdampak pada terjadinya konflik antar kelompok sosial Misalnya, seperti tawuran antar warga desa yang berbeda Yang kedua adalah gangguan psikologis Dalam hal ini munculnya ketakutan dan kecemasan akibat melihat mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain secara berlarut-larut Gangguan psikologis dapat membahayakan diri sendiri serta membawa beberapa penyakit Yang ketiga adalah munculnya keretakan dalam suatu hubungan Hubungan yang baik akan retak jika terdapat sikap iri atau sombong Mobilitas sosial dapat menyebabkan orang lain iri dan orang yang melakukan mobilitas sosial bersikap berbeda dari biasanya Atau pamer kepada orang lain karena prestasi yang telah diraihnya Yang keempat adalah kurangnya rasa solidaritas Dampak negatif mobilitas sosial yang ini adalah berkurangnya rasa solidaritas antar individu dan kelompok Hal ini dikarenakan tiap individu berlomba-lomba untuk jadi yang terdepan Agar status sosialnya naik sehingga mengurangi rasa solidaritas ke orang lain atau kelompok Yang kelima adalah konflik antar generasi Selain konflik antar kelas dan konflik antar kelompok sosial Dampak negatif mobilitas sosial juga bisa menyebabkan tadinya konflik antar generasi Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama Dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan Oke cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb